KRACO 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 adalah nama sebuah kota yang terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera, Italia Selatan, dan sekitar 25 mil dari Teluk Taranto juga disebut sebagai kota mati. Wilayahnya yang luas mencapai sekitar 7.704 hektare. Sejarah KRACO mencakup lebih dari 2.500 tahun, meskipun sebagian besar detail sejarahnya mungkin hilang. Namun, setidaknya hingga abad ke-10, kota ini memiliki hubungan dengan Uskup Agung Arnaldo dari Keuskupan Tri pada tahun 1060. Sejarah panjang hubungan kota ini dengan gereja membawa banyak pengaruh pada penduduknya. Pada saat itu, para biarawan Basil mendukung upaya pemulihan dan pembangunan kota. Kemudian, KRACO berganti tangan antara berbagai raja dan bangsawan selama abad pertengahan. Antara tahun 1277 dan 1561, populasi KRACO tumbuh pesat menjadi sekitar 25.900 jiwa. Kota KRACO dibangun di atas bukit dengan pemandangan yang hijau, berada di ketinggian 391 meter di atas permukaan laut, di atas bukit yang tinggi sekitar 400 meter di atas lembah kafon. KRACO memiliki karakteristik geografis yang khas, dengan bukit-bukit berombak-ombak dan lahan pertanian yang subur. Suasana sejuk dan tenang membuat KRACO menjadi tempat yang damai bagi penduduknya. Namun, kedamaian di KRACO terganggu oleh serangkaian bencana yang melanda kota ini. Pada tahun 1656, wabah mematikan merenggut ratusan penduduknya. Setelah wabah kota ini menjadi rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi dan longsor, karena kontur tanah yang lembut dan berpasir. Pada tahun 1891, penduduk KRACO mengalami penderitaan akibat bencana alam yang melanda, dan pada tahun 1963, penduduknya kembali dihantui gempa dan longsor. Namun, bencana yang paling merusak terjadi pada tahun 1972, ketika sekitar 1.800 penduduk terakhir yang tinggal di KRACO terpaksa meninggalkan kota akibat bahaya longsor. Seiring berjalannya waktu, KRACO mengalami penurunan populasi akibat masalah sosial dan kemiskinan. Antara tahun 1892 dan 1922, sekitar 1.300 penduduk meninggalkan kota ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sebagian besar di Amerika Utara. Kemudian, pada tahun 1959 hingga 1972, KRACO kembali terguncang oleh gempa dan longsor. Pada tahun 1963, situasi semakin buruk ketika populasi penduduk KRACO turun menjadi 2.000 orang yang lebih. Kondisi pertanian yang memburuk, bersamaan dengan bencana alam, menyebabkan emigrasi masal, terutama ke Amerika Utara. Pada awal tahun 1970-an, penduduk benar-benar meninggalkan kota ini setelah gempa bumi Irpinia tahun 1980. Situs kuno KRACO tetap menjadi reruntuhan kota yang terabaikan, hingga sebagian penduduk yang selamat memutuskan untuk menetap di tempat lain. Meskipun banyak bangunan yang telah hancur, beberapa bangunan megah, gereja kuno, dan menara kastil masih berdiri megah di tengah reruntuhan. Namun banyak sudut kota yang telah tertutupi semak dan tanaman liar. Sejak tahun 2011, KRACO telah mendapatkan perhatian lebih karena pemerintah Italia menyadari bahwa kota ini adalah bagian dari warisan budaya yang tak ternilai harganya. Keindahan sejarah dan pesona kota ini menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk penelitian sejarah peradaban maju di masa lampau. Sebuah tempat yang menyentuh hati dan memberikan kesempatan untuk merenungkan kejayaan dan keruntuhan suatu kota yang dulu begitu berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!